Susah yaudah, cari alternatifnya Yaitu, ada ubinya kagak di dalam nih Nggak, aku nggak tumis Aku makan mentah Oke deh teman-teman Guys, ini tuh mau kubawa Kesini, keluar Untuk mau dicuci, malah Tumplek, setumplek-tumpleknya Kesini guys, untung nggak ada Tayi kucing ya ini, aduh ampun Ini saking penuhnya dia, tempatnya kecil етсяetsu Cool 接atas Aquaman F怎麼了 Tayati Cari selamat menikmati 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 Guys, guys, di kamar mandiku ada mamak kecowak gantung diri, guys. Dia gantung diri karena stress, ngajarin anak-anaknya. Soalnya sekolah onlinenya diperpanjang mulu. Stress dah si mamaknya. Kesian amat ya, sampe gantung diri. 7 Februari 2022, hujan terus, teman-teman. Alhamdulillah, dari semalam. Hujannya tuh nggak deres, tapi intense ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahu akbar. Subur-subur semua, teman-teman. Ini ulat bulunya udah nggak ada, teman-teman, saat ini ya. Jadi ini subur sekali, Alhamdulillah. Walaupun beberapa ya kena hama lah. Biasa lah, kebun organik. Nggak mungkin 100% free hama, ya nggak sih? Oke, kali ini. Seperti biasa, mumpung hujan. Kalau momi lagi hujan itu dimanja banget sama Allah. Makasih ya Allah. Karena momi nggak perlu ngangkat-ngangkat air bareng dadinya ya. Daddy suka nemenin momi untuk ngangkat-ngangkat air dari bawah ke atas untuk nyiram-nyiram tanaman. Jadi aku bisa kerjain yang lain. Nah ini ada kembang kol yang kena hama, jadi nggak ada ininya ya, kembangnya. Jadi diserang pucuknya ini, jadi nggak mungkin dia berkembang. Terus jadi aku potong, tapi nggak aku cabut. Akarnya biarin aja di dalam. Nah, seperti ini. Jadi akar ini nanti lama-lama akan membusuk. Nanti akan diurai sama bakteri-bakteri. Terus jamur, terus ada binatang-binatang kecil ini. Nanti insya Allah dia akan membusuk. Seiring, apalagi ini musim hujan. Februari ini adalah puncak musim hujan. Jakarta Timur, tempat momi tinggal, teman-teman ya. Di BMKG, begitu katanya. Jadi ini puncak musim hujan. Kita manfaatin aja biar lama-lama nanti dia membusuk sendiri. Maka hasil urayan mikroba binatang tanah yang di situ untuk membusukkan si akar ini nanti akan menjadi makanan tanaman yang akan selanjutnya ada di sini, teman-teman. Nah, seperti ini momi biasanya kalau misalnya media tanam yang belum siap ditanami, kan karena banyak ya binatang tanahnya. Tadi sebelumnya banyak mulsa-mulsa daun-daun kering yang ada di sini. Jadi pasti banyak binatang tanahnya, jadi nggak mungkin disemai biji. Jadi aku sebagai pancingan tuh cuma bisa nyetek anakan-anakan kel di sini, teman-teman. Kalau tumbuh syukur, kalau nggak tumbuh ya nggak apa-apa. Sementara dia nunggu siap ditanami, menunggu ininya busuk juga, ya kan. Tuh, aku punya banyak setekan kel, jadi aku tancep-tancepin aja. Tinggal tancep, guys. Aduh, enak banget dah kel itu ya. Nah, ini mumpung hujan, lagi hujan gerimis, udah lah nggak usah disiram. Nanti juga dia basah. Nanti mereka ini akan menjadi seperti ini, guys. Ini dia, teman-teman, hasil jadinya. Kalau dia sudah survive, ya, sudah beradaptasi tuh. Semua setekan kalenya berhasil. Ya, mungkin nggak akan semua ya. Pasti ada yang dimakan binatang tanah. Tapi, Alhamdulillah, ini berhasil ya. Oh, ini juga bahkan pucuknya dimakan, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini sudah berakar. Kita buktikan, kita keluarkan. Nah, kalau udah kayak gini, gimana, Momi ya? Ini kan di 15 liter ya, planter bag-nya. Dan biasanya, Momi itu menanam kel. 15 liter itu cukup satu tanaman. Sedangkan ini ada lima ya, tanamannya ya. Dari setekan kel tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah mencongkel-congkelnya. Ya, tuh, lihat, teman-teman. Ini kira-kira umurnya berapa ya? Ya, 3 mingguan kayaknya ya. Atau 2 minggu aku lupa juga ya. Nah, ini. Ini sudah berakar, teman-teman ya. Jadi, udah siap kita congkel-congkel. Siap untuk pindah tempat dia ini. Nah, ini kalau yang gede, aku biasanya akan permanen ditaruh di pot ini aja. Tapi, posisinya di tengah nanti ya. Jadi, kita congkel-congkelin dulu. Tuh, dia berakar semua, guys. Alhamdulillah. Tuh, ya. Tuh, semua jadi. Kalau sudah semua jadi, kita pilih lah yang paling bagus lah ya. Nah, ini aja yang udah gede. Kita taruh di pot orisinilnya. Nanti kapan-kapan kita kasih mulsa daun-daun coklat ya. Daun-daun lapuk, ranting-ranting lapuk. Ditaruh di atas permukaan potnya. Bagaimana nasib kel yang lain? Nah, ini dia. Mami sudah sedia ini, guys. Aku pakai seedling bag ukuran 18x18 ya. Enak banget untuk dijual juga. Enak banget untuk pembibitan. Oke, kita tuh tinggal tancap-tancapin aja ya. Ini media tanamnya baru ya, teman-teman. Bukan media tanam bekas. Karena, ya, kalau udah berakar sayang aja. Aku kasih media tanam bekas. Nanti dimakan keong. Lagi udah capek-capek ya kan. Ditungguin sampai berakar. Jadi, aku kasih media tanam yang baru. Nah, segini Mami tungguin dulu ya. Satu bulan setengah atau satu bulan lah ya. Sampai dia benar-benar stabil. Beradaptasi dengan media tanam yang baru ini. Baru dijual. Fine. Asik nggak tuh pelihara kalenero. Tuh, lihat teman-teman ya. Yang di atap sana tuh, lihat udah penuh sama tanaman. Ada kalesiberian. Ada kalenero. Ini semua dari anakan kalenero-nya ya. Ada basilret rubin yang udah sampai berbunga ya. Nah, terus tuh, lihat ya. Betapa banyak Mami punya anakan kalenero. Tuh, lihat. Ini aja udah full book temen-temen ya. Udah banyak banget yang mesen. Ya, tuh, lihat. Alhamdulillah ya. Jadi, yang bagian atap nggak mungkin aku taruh pot-pot gede. Jadi, aku taruh anakan-anakan kalenero. Yang ini juga tuh, full. Full semuanya guys. Full semuanya dengan kale-kale. Ada pakcoy juga sih ya. Tuh, lihat. Alhamdulillah ya. Tuh, penuh semua. Jadi, lumayan kita memanfaatkan bener-bener yang ada di atap sini tuh dengan tanaman semuanya ya. Kalau perlu, bahkan ini ditambahin juga. Biar nggak kosong ya. Nggak sih, tapi udahlah keramean ya guys. Dadinya tuh nggak suka Mami terlalu ngurusin tanaman. Seharian nanti sampai lupa sama anak, sama suami. Lupa ya kan. Ya udah, jangan. Jangan tambah lagi. Bahaya. Aduh, alhamdulillah seneng banget subur. Wih, lobaknya udah kayak gini guys. Ini subur banget. Kalian ingat nggak? Ini sebenarnya sebelumnya ditanemin melon. Tapi melonnya nggak berbuah. Nah, sebelum ditanemin melon tuh, aku udah kasih kepala ikan tuh banyak di bawah sini. Jadi, dia kayak yang paling subur gitu. Teman-teman, pertumbuhannya sangat. Padahal ini bijinya dempet-dempetan. Yang ini kan tuh, nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi ini subur sekali. Alhamdulillah ya, teman-teman ya. Nih, aku juga mau nunjukin ke kalian. Basil Red Rubin. Masya Allah, cantiknya. Ini juga dari stek ya. Jadi, kalau kamu punya ya, basil red rubin yang udah dewasa seperti ini, teman-teman. Ini belum mau jual-jual. Jadi, kelamaan di seedling bag 18x18. Ini, jadi kalau kayak gini. Misalnya nanti udah berbunga. Jadi kan nggak bisa berkembang lagi. Kalau udah berbunga tuh, biasanya stop perkembangannya. Nah, dia sebelum berbunga, kita stek aja dulu. Potong terus tancap. Jadi loh, teman-teman. Tuh, lihat ya. Ini bisa kamu jual lagi. Bisa kamu tanam lagi. Tuh, lihat ya. Masya Allah ya. Hei. Ini dia menyelip dia. Tuh, kale red rubel. Juga dari stek. Ini Alhamdulillah juga tumbuh. Tuh, ada pertumbuhan daun barunya disini. Ngintip kamu ya. Eh, ngintip. Sembunyi kamu ya. Lucu banget. Masya Allah. Dia tumbuh. Masya Allah. Ini semua dari stek, teman-teman. Aduh, seneng banget. Ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Cuman, momi tuh sedih, teman-teman. Tuh, lihat ya. Kale curly. Kebanggaan momi. Padahal cuman punya satu-satunya. Ada di pot ini. Ya. Yang gede. Itu tuh kayaknya. Tuh, di tengahnya tuh kayak terserang. Aduh, aku gak yakin sih dia bisa tumbuh lagi ya. Kalo udah tengahnya, pucuk pertumbuhannya diserang tuh sebenernya udah susah guys. Tapi aku gak tau deh. Aku berharap banget sih dia bisa pulih ya. Ya Allah. Cuman punya satu-satunya loh. Ya, semoga sembuh ya. Gak yakin sih guys. Yaudah lah ya. Hiks, hiks, hiks. Ini juga stek dari terong, teman-teman. Ya, bukan dari biji. Ini di 15 liter doang. Lihat, ini teman-teman udah berbuah. Ya. Tuh, buahnya juga cakep ya. Buah pertama kali biasanya emang cakep banget guys. Tuh, ada dua buahnya bahkan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dari stek tuh. Mungkin aku nancepinnya aja ngasal gitu ya. Ada tiga, apa empat aku taruh disini ya. Pokoknya dia yang tumbuh nih. Tuh, Alhamdulillah. Masya Allah.